Tamu di sini menjadi penuh penafsiran. Tamu itu tidak selalu berupa tamu fisik orang manusia saudara. Begini, cara membaca puisi sebetulnya kan simple ya, kalau kita kreatif dan berimajinasi. Oleh karena itu, burung penjak menjadi simbol yang penting dalam buku ini. Karena bisa jadi tamu yang akan datang itu ya nasib, bisa nasib baik, saya sih bisa nasib buruk kalau menurut teorinya di dalam budaya Jawa. Saya mengambil sisi positifnya, yang kita tidak tahu mengenai sesuatu yang akan datang. Oleh karena itu, burung penjak itu sendiri sudah sangat kuitis, sudah sangat multimakna, saya tidak perlu lagi memberinya polesan yang berlebihan. Saya pasangkan saja dengan sarong. Sarong ini kan simbol, simbol yang apa ya, yang bermata dua. Bisa, dia bisa simbol mengenai perjuangan duniawi, bisa juga mengenai simbol religiositas. Itu sarong. Sarong ini kan busana yang fleksibel, bisa dipakai berbagai kalangan, terutama kalangan menengah ke bawah. lambang perjuangan hidup lah, kesederhanaan hidup. Tapi, sarong juga bisa menjadi simbol religiositas. Dipakai para santri, dipakai Anda semua untuk melakukan ibadah misalnya. Makanya saya memadukan perenjak dan sarong ini sebagai pasangan simbolik begitu. Sebetulnya tidak sulit kalau mau menghayati kursi saya. Bukan memahami, ya kalau pemahaman, silahkanlah masing-masing pembaca di bel. Kemudian, satu lagi, simbol yang ke Jogja, Angkeringan, Sarong, Burung Penjak, Kilometernol, Pecak, juga ada di sini. Kemudian, apalagi ya, Bakso, lalu, Roti Boy, ya ada banyak hal lain. Jadi, memang ini buku yang saya angkat dari suasana lokal, tetapi untuk memasuki pintu yang sebetulnya universal. Mudah-mudahan dengan buku ini, ya orang semakin mengerti mengapa Jogja itu nganeni. yang sampai sekarang bagi saya sendiri menjadi misteri. Demikian, Mas Alping.